Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali rundown materi menuju OSN dan UTBK Sekarang kita akan coba bahas tentang perhitungan pajak penghasilan PPH Pasal 21 untuk orang pribadi Ini terkait dengan adanya perubahan undang-undang Yang mulai diberlakukan mulai tahun 2022 Yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nah yang akan kita bahas sekarang Itu PPH 21 untuk orang pribadi dulu Nanti untuk badan, untuk pajak umum dan bangunan nanti dibahas di pembahasan selanjutnya Nah untuk pajak penghasilannya Kita akan coba bahas untuk pegawai tetap Pegawai tetap dan bukan pegawai Kita coba dalam pembahasan ke contoh soalnya langsung Nah ini disosialisasi oleh Menteri Keuangan Itu ada perubahan tarif tarif pajak dibandingkan dengan Undang-Undang Perpajakan sebelumnya Dan untuk PTKP tidak ada perubahan Ya kita lihat disini Lapisan tarifnya ini Sebelumnya ada 4 lapisan Ada 4 lapisan Penghasilan kena pajak Jadi ini rentang penghasilan kena pajaknya atau PKPnya Itu 0 sampai 50 juta kena tarif yang 5% Jika ada penghasilan di atas 50 juta Nah lebih besar dari 50 juta sampai 250 Itu kena tarif yang 15% Sedangkan yang di atas 250 sampai 500 juta kena 25% Dan sisanya di atas 500 juta Itu kena tarif yang 30% Nah untuk aturan yang sekarang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ini sering disingkat Undang-Undang HPP Itu rentangnya Tadinya 50 juta sekarang jadi 60 60 juta 0 sampai 60 juta 5% Kena tarif 5% Di atas 60 sampai 250 juta Itu kena tarif yang 15% Di atas 250 sampai 500 juta Kena tarif yang 25% Nah di atas 500 juta sampai 5 miliar Nah kalau sebelumnya Pokoknya di atas 500 juta aja Kena 30% Nah sekarang dibatasi sampai 5 miliar Kena yang 30% Ada pun di atas 5 miliar Karena mungkin orang-orang kaya Banyak yang di atas 5 miliar Nah kena lagi 35% Ini artinya bagi orang-orang kaya Berpenghasilan besar Itu akan terdampak disini Di Undang-Undang HPP Jadi untuk Untuk rasa keadilan Jadi orang-orang yang berpenghasilan besar Memang sudah sewajarnya Diberikan pajak yang tinggi Ini tarifnya Kalau bisa dibilang Ini tarifnya Tarif progresif semakin besar penghasilan Tarif pajaknya semakin besar Nah coba kita Kita apa Secara parsial dulu Kalau Kalau apa Menghitung Menghitung Pajak penghasilan PPH21 Itu kalau sudah diketahui PKPnya Atau penghasilan kena pajaknya So perhitungannya adalah Perhitungan Lapisan tarif Lapisan berdasarkan Lentang penghasilan kena pajak Nah dicontohkan saja Dicontohkan Sudah diketahui Penghasilan kena pajak Seseorang Seseorang 300 juta Dalam satu tahun Nih hitungan ini Hitungannya satu tahun Nah Berapakah PPH21 nya Nah kalau angka 300 juta Ini Kalau kita lihat Di apa Di Undang-Undang HPP Yang Undang-Undang Perpajakan Terbaru Undang-Undang HPP Ini 300 juta itu Ada yang 0 sampai 60 juta Jadi kenal lapisan yang pertama 0 sampai 60 juta Kena yang 5 persen Jadi kenal lapisan yang pertama Jadi Dari 300 juta ini 60 juta nya Yang pertama Kena 5 persen Berarti PPH nya 3 juta Tapi kan 300 juta ini Masih ada sisa lagi Nah sisa ini Berarti di atas 60 sampai 250 juta Nih Angka Di atas 60 sampai 250 juta Ini berarti kan 250 dikurangi 60 berarti ada 190 juta Ini kena tarif 15 persen Nah kita lihat nih Baru 250 juta nih Nah yang lapisan keduanya 15 persen Dikali 190 juta Itu berarti 28 juta 500 ribu 500 ribu Pajaknya Nah PKP yang baru kita hitung 60 190 Baru 250 Menuju 300 itu Ada 50 juta lagi Nih Kalau dijumlahkan 60 juta Tambah 190 Berarti kan 250 Baru 250 Yang Yang di Yang kena pajaknya Nah Nah 300 Berarti masih ada 50 juta Nah posisi 50 juta ini Posisinya ada di atas 250 juta Sampai 500 juta Cuman Hanya 50 juta Ini kena tarif 25 persen 25 persen Dikali 50 juta Berarti 12 Juta 500 Jadi nanti PKP nya Yang jumlahnya 300 juta nih Jadi 300 juta ini Akan di pecah-pecah Ke lapisan-lapisan tarifnya Seperti itu Jadi perhitungan Perhitungan Pajaknya Seperti itu Jadi tidak 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 bisa diartikan 300 juta ini Oh posisinya ada disini Langsung kena tarif 25 persen Enggak Enggak seperti itu Ngitungnya Tapi 60 juta nya Kena yang 5 persen Antara 60 sampai 250 Berarti 190 nya kena 15 persen Dan sisanya Nah Yang 50 juta Posisinya ada disini 25 Kena tarif yang 25 persen Berarti nanti Jumlah PPH yang harus Dibayarnya Atau PPH 21 terutangnya adalah Dijumlahkan Jadi 44 juta 500 Nah ini Perhitungan Bagaimana cara menghitung Pajak terutangnya Berdasarkan tarif yang berlaku Seperti ini Jadi ini Menganut Perhitungan Lapisan Tarif pajak Berdasarkan rentang PKP nya Atau penghasilan Kena pajaknya Nah Ini adalah Pak PPH 21 Yang terutangnya Hitungannya adalah Hitungan 1 tahun Jadi kalau yang ditanyakannya Per bulan Berarti tinggal Dibagi 12 saja Itu PPH 21 Per bulannya Berarti 44 juta 500 Dibagi 12 Berarti 3 juta 708 1333 Sekian Ini Ini PPH Perbulannya Yang harus dibayarkan Perbulan Nah sekarang Untuk penghasilan Tidak kena pajak Jadi Dalam perhitungan pajak Itu ada Penghasilan Yang tidak kena pajak Jadi dalam peraturan Perpajakan Di Apa Dihitung dulu Dari penghasilan Yang Yang apa Yang diterima Itu ada penghasilan Yang tidak kena pajak Ini Untuk memenuhi Asas keadilan Soalnya Masyarakat Atau orang Orang pribadi Butuh untuk hidup Biaya minimal Untuk hidup Nah ini Disebutnya Penghasilan Tidak kena pajak Nah perhitungan Pajak penghasilan Orang pribadi Diterapkan Atas penghasilan Yang jumlahnya Melebihi PTKP Atau penghasilan Tidak kena pajak Jadi Kalau memang Penghasilannya Rendah Penghasilannya Kecil Ya Tidak adil juga Kalau kena pajak Jadi Jadi ada batasannya Jadi dibuat batasan Jadi ada penghasilan Yang tidak kena pajak Atau istilahnya PTKP Nah Di dalam undang-undang HPP Ini PTKP nya Tidak berubah Jadi PTKP nya Ini Pertama untuk Diri wajib pajaknya Jadi Untuk orangnya Untuk wajib pajaknya Itu 54 juta Nah hitungannya per tahun PTKP itu hitungan per tahun Jadi Kalau Kalau penghasilannya Sudah dihitung Satu tahun Nah 54 juta nya Itu Itu adalah penghasilan Yang tidak akan dikenakan pajak Jadi kalau Kalau penghasilannya 50 juta Dalam satu tahun Nah berarti dia Tidak akan bayar pajak Soalnya Ada PTKP 54 juta Jadi kurang Kurang 4 juta Nah Kalau wajib pajaknya Sudah Kawin Sudah menikah Ini akan jadi tambahan Sebesar 4 juta 500 Nah kalau istri Penghasilnya digabung Suami dan istri Bekerja semuanya digabung Nah untuk istrinya Kita lagi ngitung Suami Nah istrinya digabung Jadi akan PTKP nya nambah lagi 54 juta Tambahan untuk setiap tanggungan Nah untuk anak Misalkan Itu dihitungnya Maksimal 3 anak 3 orang Nah per anaknya 4 juta 500 Begitu Contoh sekarang Cara menghitung PTKP Penghasilan tidak kena pajak Jika Tuan Budi Sudah kawin Atau sudah menikah Memiliki 4 anak Maka PTKP nya Atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah Nah Yang pertama untuk Tuan Budi sendiri Sebagai wajib pajak Itu 54 juta Awas ini hitungannya Hitungan setahun Berikutnya Karena si Tuan Budi ini sudah menikah Berarti dia akan dapat Tambahan Tambahan PTKP 4 juta 500 Terus berikutnya Anak Nah anak ada 4 Yang dihitung hanya 3 Tambahan 3 tanggungan 4 juta setengah Dikali 3 juta Eh 4 juta setengah Dikali 3 3 anak Itu 13 juta 500 Dan tidak diketahui Posisi istrinya Berarti dianggap istrinya tidak bekerja Berarti Nah berarti PTKP setahunya adalah 72 juta Jadi kalau si Tuan Budi Penghasilannya 72 juta setahun Berarti Sudah selesai Berarti 0 Penghasilan yang kena pajaknya Soalnya Penghasilan tidak kena pajak Setahunya aja 72 juta Begitu Nah kalau penghasilan setahunya Di atas 72 juta Katakanlah 75 Nah sisanya itu Yang 3 juta itulah yang kena pajak Nanti Seperti itu Ya langkah-langkah Perhitungan PPH Perhitungan PPH 21 Untuk orang pribadi Nah sekarang kita untuk pegawai tetap dulu Untuk pegawai tetap Yang pertama adalah Menghitung penghasilan kotor Atau penghasilan bruto Nah penghasilan kotor Atau bruto ini Jumlah gaji Nah nanti tergantung di soal Diketahuinya per bulan Atau langsung per tahun Ditambah dengan tunjangan Tunjangan lain Penambah penghasilan Yang diberikan oleh pihak pemberi kerja Jadi nanti akan ada tunjangan-tunjangan Transport Atau apa Asuransi yang dibayarkan Oleh pemberi kerja Jadi Yang menambah penghasilan Yang kedua adalah Menghitung penghasilan bersih Nah Atau penghasilan netok Kalau tadi bruto Kotornya Sekarang penghasilan netok Nah penghasilan netok itu Diperoleh dari penghasilan bruto Dikurangi dengan Pengurang penghasilan Yang diperkenankan Nah yang diperkenankan itu Adalah biaya jabatan Nah biaya jabatan Itu biasanya langsung aja Maksimum 500 ribu per bulan Jadi Maksimal 500 ribu per bulan Apa itu biaya jabatan Itu biaya untuk Mempertahankan Jabatannya Jadi nanti di Apa di Ketentuan umum Perpajakan itu ada Nanti dibahas nanti Untuk biaya jabatan ini Dan ada juga Kalau seandainya Membayar iuran pensiun Atau jaminan hari tua Ini juga menjadi pengurang Seperti itu Setelah penghasilan netok Diketahui Sekarang kita Mencari penghasilan Kena pajaknya Ini kan penghasilan netok nih Nah sekarang penghasilan Kena pajaknya Nah penghasilan kena pajak Atau Disingkat PKP Itu penghasilan netok Dalam satu tahun Jadi kalau diketahui Jadi kalau diketahui di awal Gajinya per bulan Apa Tunjangan-tunjangannya Hitungannya per bulan Semuanya Nah kalau sudah sampai ke penghasilan netok Langsung disatu tahun kan Dikali 12 Jadi menjadi penghasilan netok Untuk satu tahun Nah dikurangi dengan penghasilan Tidak kena pajak PT KP yang tadi Yang tadi sudah kita bahas Seperti itu Nah Kalau PKPnya Sudah ketemu Nah kalau PKPnya Sudah ketemu Maka kita Bisa langsung menghitung PPH 21 Yang harus dibayarnya Atau Sering di Redaksi katanya Terutang Yang harus dibayar Nah PPH 21 Terutang ini adalah Tarif pajak Kalau diundang-undang Harmonisasi peraturan perpajak Ini Tarif pajak Pasal 17 Dikali penghasilan Yang kena pajaknya Tentu dengan Aturan perhitungan Yang lapisan tadi Lapisan tarif tadi Nah ini langkah-langkahnya Ya Agar lebih jelas Kita coba Ke soalnya saja Nah ini ada Gopur sudah menikah Dan memiliki Dua anak Bekerja sebagai Karyawan tetap Atau pegawai tetap Di PT Maju Menerima penghasilan Di bulan Januari 2022 Gajinya 10 juta Ada tunjangan transport 3 juta Per bulan Berarti ini Di bulan Januari Dan dibayarkan juga Perusahaannya Membeli Premi asuransi BPJS 54.000 Jadi Posisinya Si pemberi kerja Perusahaan Yang membayarkannya Ini termasuk penghasilan Nah Gopur Membayar Iuran jaminan hari tua Untuk pensiun 2% dari gaji Dari gaji itu Berarti dari 10 juta ini Hitunglah PPH 21 Yang dibayar Gopur Bulan Januari Nah kita coba Hitung berapa PPH nya Nah penghasilan Bruto Nah penghasilan Bruto Kita cari penghasilan Bruto dulu Penghasilan Bruto ini Pertama gajinya 10 juta Yang kedua Tunjangan transport 3 juta Terus premi asuransi BPJS Ini dihitung sebagai penghasilan Ini berarti Bulan Januari Berarti hitungannya Per bulan Masih per bulan Berarti jumlah penghasilan Brutonya adalah 13 juta 54 ribu Berikutnya Kita cari penghasilan neto Nah penghasilan neto itu Penghasilan Bruto Nanti dikurang dengan Pengurang penghasilan Yang diperkenankan tadi Yang pertama adalah Biaya jabatan Biaya jabatan Maksimum nih Diambil maksimum Langsung 500 ribu Terus iuran Jaminan hari tua 2% Dikali 10 juta Ini 2% Dari gaji 10 juta Berarti 200 ribu Gitu Nah berikutnya Berarti pengurangnya adalah Jumlahnya Sebesar 700 ribu Nah ini jumlah pengurangnya Dari penghasilan Bruto ini Berarti penghasilan neto Bulan Januari Adalah 12 juta 354 ribu Ini hitungannya Masih per bulan Gitu Ini penghasilan netonya Jadi 13 juta 54 ribu Penghasilan Bruto Dikurangi dengan pengurangnya Ya Penghasilan neto yang Januari Ini dibuat 1 tahun 12 juta 354 ribu Dikali 12 bulan Berarti 148 248 ribu Ini dikali 12 Nah kalau sudah dikali 12 Kita Hitung PTKP nya Penghasilan Tidak kena pajaknya Tadi si Gopor ini Sudah menikah Pertama PTKP nya untuk dia sendiri Untuk wajib pajak Sendiri 54 juta Karena sudah menikah Berarti ditambah 4 juta 500 Terus punya 2 anak Punya 2 anak Berarti 2 Dikali 4 juta 500 Berarti 9 juta Berarti PTKP nya 67 juta 500 Kalau PTKP Hitungannya Hitungan setahun Gitu Nah Kalau PTKP nya Sudah diketahui Maka Kita bisa mencari Penghasilan Kena pajaknya Penghasilan neto Ini Yang 148 juta 248 ribu Dikurangi dengan PTKP nya Berarti 148 juta 248 ribu Dikurangi 67 juta 500 Nah Berarti PKP nya Penghasilan kena pajaknya 80 juta 748 ribu Nah Inilah PKP nya Yang nanti akan Kita hitung Berdasarkan tarif Lapisan tarif Tadi Nah Kita lihat nih PPH Pasal 21 Yang terutangnya Berarti tarif pajak Yang Pasal 17 Dikali dengan penghasilan Kena pajak Hitungannya Hitungan Dari 80 juta Ini Dari PKP ini 80 juta 748 ribu Pertama dia akan Kena tarif Lapisan pertama 60 juta Yang pertama 0 sampai 60 60 juta Kena yang 5% Berarti 3 juta Berikutnya Di atas 60 juta Sampai 250 Nah Ini kan baru 60 Masih ada sisa 20 jutaan Nah Yang 20 juta Kena Lapisan yang kedua 15% Berarti 3.112.200 Nah Berarti pajak terutangnya Adalah Dalam satu tahun Ini 6.112.000 Kalau yang ditanyakan Selama bulan Januari Berarti Satu bulan Berarti PPH terutang Untuk satu bulan Tinggal dibagi 12 saja Berarti 509.033 Ini adalah PPH 21 Gopur Bulan Januari Yang harus dibayarkan Ini Akan dipotong Dipotong oleh Perusahaan Nanti dibayarkan Ke pemerintah Jadi nanti Penghasilan yang Dibawa ke rumahnya Atau Take home pay Disebutnya Nanti Akan berkurang Dibandingkan dengan Penghasilan yang Biasa diterima Sebab dikurangi dengan pajak Nah sekarang Kalau tadi Pegawai tetap Sekarang bagaimana Kalau pegawai Tidak tetap Yang dibayar Bulanan Nah kalau pegawai Tidak tetap Yang dibayar Bulanan Ini Misalkan Hitungan-hitungan Harian Katakanlah Langsung saja Ke soal Ali bekerja Di perusahaan Dengan upah harian 500.000 Per hari Yang dibayarkannya Tiap bulan Jadi Hitungannya Hitungan harian Jadi tiap bulan Bisa Berubah-rubah Nah sekarang Selama bulan Januari Terhitung 20 hari Ali bekerja Jika Ali berstatus Bujangan Oh iya ini Asumsinya Ber-NPWP Berarti punya Nomor pokok Wajib pajak Hitunglah PPH21 Untuk bulan Januari Yang dipotong perusahaan Jadi pajak Penghasilan Yang Harus dibayar oleh Ali Atau dengan kata lain Perusahaan akan memotong Pajaknya Nah Kita coba bahas Nah penghasilan neto Dalam satu bulan Berarti Dalam satu bulan ini Sehari 500.000 Dalam Dalam bulan Januari 20 hari Berarti 20 hari Dikali 500 Ribu Berarti 10 juta Nah baru satu bulan ini Sekarang kita langsung saja Kenapa tidak ada penghasilan bruto Ini mah Langsung Karena pegawai Tidak tetap Yang dibayar Bulanan Jadi langsung ke penghasilan neto Kita cari Dalam satu tahun Berarti 12 bulan Dikali 10 juta Berarti 120 juta Berikutnya Kita cari PTKP nya Nah Si Ali ini Bujangan Belum menikah Jadi dia hanya dapat PTKP untuk wajib pajaknya sendiri Hanya untuk si Ali nya sendiri Terus belum menikah Apalagi belum punya anak Berarti PTKP nya Pengurangan pajaknya Penghasilan yang tidak kena pajaknya 54 juta Berarti penghasilan yang Kena pajaknya Atau PKP nya 120 juta Dikurangi 54 juta Berarti 66 juta Nah Kalau 66 juta Nah Kena tarif Yang pertama Yang 60 juta Yang pertama tuh 0 sampai 60 juta Berarti kena yang 5% Sisanya yang 6 juta Kena tarif Lapisan yang kedua 15% Nah Kalau 5% Kali 60 juta Berarti 3 juta Yang 6 jutanya Kena tarif yang 15% Berarti 900 ribu Berarti PPH 21 terutang Untuk 1 tahun 3 juta 900 Kalau per bulan Berarti dibagi 12 saja Sebulan Berarti 325 ribu Ini adalah PPH Ali Bulan Januari Tahun 2022 Seperti itu Nah sekarang Bagaimana kalau yang bukan pegawai Ini di Apa di undang-undangnya Yang bukan pegawai itu Apa saja Ini tenaga ahli Ada pengacara Akuntan Arsitek Konsultan Ini yang melakukan Pekerjaan bebas Pemain musik Membuat acara Pelawak Bintang film Ada olahragawan Penasehat Pengajar Pelatih Penceramah Yang Tidak Bukan pegawai Statusnya Jadi ini tenaga ahli Pengarang Peneliti Pemberi jasa Di segala bidang Termasuk teknik Agen iklan Pengawas Pengelola proyek Nah yang seperti ini Ini kategorinya Bukan pegawai Jadi Tidak bekerja di perusahaan Ini Aturannya PPH2 Pajak penghasilannya Itu adalah tarif Tarifnya yang tadi Tarifnya yang tadi Seperti tadi Masih Aturan Apa Aturan Ada lapisan Lapisan tarifnya 5% 15% Seperti itu Cuman PKPnya Langsung 50% Dikali penghasilan Bruto Jadi hanya setengahnya Dari penghasilan Bruto Jadi tidak Dihitung PTKPnya lagi Jadi langsung saja 50% Dikali penghasilan Bruto Langsung contoh Andi seorang tenaga ahli Dalam penyusunan kurikulum Mendapat honorarium 6 juta Sebagai narasumber Jadi di sial ini Sebagai narasumber Sebagai pematiri Di kegiatan seminar Berapakah honorarium Bersih Andi Setelah dipotong PPH21 Nah berarti kita harus cari PPH21 Pajak penghasilan Yang harus dibayar Oleh Si Andi ini Karena dia Sebagai tenaga ahli Jadi narasumber Di kegiatan Di kegiatan seminar Nah PPH21 nya Tarif Dikali 50% Dikali penghasilan Bruto Kita langsung saja Ke 6 juta Nah 6 juta itu Kena tarif yang Lapisan pertama Lapisan pertama 6 juta Kalau di atas Kalau di atas 60 Berarti Nah ada 60 juta Yang pertama Terus ada Sisanya yang Kena tarif Lapisan kedua 15% Karena cuma 6 juta Berarti 5% Dikali 50% Dari honorarium Tadi 50% Dikali Honorarium nya Berarti cuma 3 juta Yang kena PPH21 nya Berarti 5% Dikali 3 juta Berarti 150 juta Berarti Nanti panitia Akan memotong PPH21 nya 150 ribu Jadi take home pay nya Jadi honorarium Yang dibawa Oleh Andi Itu Sebesar 5 juta 850 Atau 6 juta Honorarium Dikulangi pajaknya 150 ribu Nah seperti itu Itu untuk orang Pribadi Ya demikian Pembahasan Perhitungan Pajak penghasilan Untuk orang Pribadi Untuk Apa Untuk Objek pajak Yang Badan usaha PPP Nanti kita Di Di Pembahasan Berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh